Selamat datang kembali di channel Leon Jadi Teknik Untuk topik video kita saat ini adalah Cara mencari titik konsulating pada instalasi listrik rumah Contoh yang saya pakai saat ini adalah Box panel dengan pembagian beberapa grup Terdiri dari AC, lampu, stop kontak, dan lain-lain Seperti topik kita Tujuan video ini saya buat adalah Untuk mempermudah teman-teman di lapangan Apabila tidak mengetahui di mana Lokasi atau titik yang mengalami konslet Baik kita lanjutkan Untuk caranya adalah Kita opkan dulu semua MCB grupnya Setelah itu MCB KWH meter kita nyalakan Setelah itu kita lanjutkan Menaikkan satu persatu MCB Di setiap grup Jadi begitu MCB grup kita naikkan Dan ternyata MCB di KWH meter ngetrip Maka MCB tersebut kita opkan dulu Yang lainnya kita nyalakan Dan kita tandai MCB mana yang mengalami konsleting Demi keamanan Kita matikan dulu Atau kita opkan dulu MCB di KWH meter Untuk selanjutnya kita akan melakukan Atau kita meger dulu Jalur tersebut Untuk mengetahui seberapa besar tingkat Ketembusan isolasi kabelnya Atau konsletnya Setelah itu Kita buka Untuk di kabel out dari MCB Yang bermasalah tersebut Dan kita cari Kabel netralnya Kita meger Untuk kabel plus dan Netralnya kita meger Untuk teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa menekan tombol subscribe Untuk mendapatkan update dan Video terbaru dari kita Dan saya harapkan Teman-teman pemula Mudah mengerti Dengan video yang saya bikin ini Agar di lapangan teman-teman Bisa Mengaplikasikan langsung Di lokasi Nah selanjutnya Kita akan melakukan Megar kabel dulu Yang kita meger itu Kabel plus dan min Selanjutnya Kita kasih tegangan uji Di 500 volt Kalau kabel tersebut Mengalami Shot Atau Terjadi tegangan tembus Maka Di Alat megernya Itu akan menunjukkan Angka yang sangat kecil Jadi untuk Alat uji Saat ini saya memakai yang Merak Kyuritsu ya Kita uji Di tegangan 500 Dan ternyata Ini Angkanya Cuma 0,3 Mega ohm Jadi dia Kabel ini Sudah tembus sekali Cuman Konsletnya Tidak langsung Kalau 0,3 itu Perkiraan saya Itu konsletnya Sekitar 2 jam Baru dia Konslet Baru MCB nya Ngetrip Nah selanjutnya Kita telusuri Kabel tersebut Itu adalah Kabel jalur mana Jadi Di setiap Pedus Kita buka Di sana Mungkin terdiri Dari beberapa Sambungan Kita buka Semua sambungannya Jadi Satu persatu Kabel kita Mager Untuk mengetahui Kabel yang Mana Yang mengalami Short Jadi Kalau kabel Yang Bagus Dia akan menunjukkan Seperti ini Ini artinya Serulosis Kalau kabel Bermasalah Dia pasti menunjukkan Angka dia Nah jadi Seperti ini Ini adalah Kabel yang Short Jadi Kita cukup Mengganti Kabel yang Mengalami Short Seperti ini Maka Permasalahan Listrik yang Konslet Satu jam Baru ngetrip Atau dua jam Baru ngetrip Itu Sudah ketemu Tinggal kita Ganti aja Kabel yang Short itu Baik teman-teman Untuk video Mencari lokasi Atau titik Listrik Short Sudah selesai Sudah selesai Saya ucapkan terima kasih Untuk teman-teman Yang sudah menonton Sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya